hai hai halo semuanya Selamat datang lagi ke channel ini ya apa kabar kalian semua semoga sehat-sehat dan baik-baik saja ya dan bahagia selalu dong seperti biasa ya gua akan ajak kalian ke tempat yang unik enak dan asik nah kali ini kita akan jalan-jalan ke taman safari gengs kita kasih lihat bagaimana situasinya di tahun 2022 terakhir ini nih ikutin videonya sampai habis ya gengs nah gengs kita udah mulai masuk ke gerbang taman safari Bogornya nih gengs ya untuk mencapai ke sini tuh udah gampang banget ya bisa lewat Google Map dan juga banyak jalan alternatif yang ke sini gengs jadi kalau misalnya jalan utamanya macet masih ada jalan alternatif nih yang bebas macet dan juga masih bisa untuk mobil biasa deh pokoknya untuk kesini tuh gampang banget ya gengs ya Nah ini kita kesini itu sekitar weekend malah nih gengs ya kita lihat nih seramai apa nih dan ini kondisi terbaru ya bulan apa nih September 2022 nih gengs nih jadi buat yang mau liburan akhir tahun cocok nih buat kesini gengs ya karena katanya makin cakep nih gengs di sini dan juga makin ada permainan-permainan yang seru-seru juga nih di dalam dan tiketnya ini sekarang udah terusan ya gengs ya jadi sekali beli untuk semua permainan didalam nah ini gengs karena kita ke pagian ya jadi kita pakai dulu di sini sama menunggu tiket loketnya terbuka nah disini nah ini ada tempat buat santai sambil nunggu tiket yang buka ya tiketnya buka nah disini ada badaknya mantep banget nih pocak gengs ini mapsnya nih gengs gede ya awalnya banyak yang harus kita ini nih nah ini ada show nya jamnya ada babyzoo atau macem-macem ya kita harus ikutin jadwalnya nih biar nggak terlihat gengs seru ya nah setelah jam 9 pagi tiket dibuka dan kita bisa membeli tiket ya gengs ya kita mendapatkan gelang kuning seperti ini gengs nih ini menandakan kita sudah bisa main semua wahana yang ada di dalam nanti termasuk istana panda nih gengs dan sekarang kita mulai safari journeynya nih gengs asik nih di sini terdapat 2500 jenis hewan ya itu kurang lebih ya gengs dan ini luasnya kurang lebih 50 hektare nih pokoknya asik deh kesini ya apalagi ajak adik-adik kecil karena mereka akan bisa langsung melihat binatang-binatang atau hewan yang mungkin selama ini cahanya di TV atau di buku nih seru deh ini pokoknya gengs karena hewan-hewannya ini bersih dan terawat semua ya dan juga ini alam di sekitar ini dibuat senatural mungkin semirip dengan alam asli mereka nih gengs nih dan ini adalah jerapah ya jerapah juga termasuk hewan yang dilindungi dan juga hewan yang langka nih gengs ya Nah seru kan adik-adik kecil bisa memberi makan langsung kepada rusa-rusa yang lucu-lucu ini mungkin karena sudah terbiasa ya rusa-rusa ini atau semua hewan yang disini sepertinya tidak takut dengan manusia gengs malah mereka menghampiri kita dan yang asik lagi kita serasa menyeberangi sungai ini gengs dibuat sedemikian alaminya ya asik nih sebenarnya yang agak-agak ngeris sih dengan hewan-hewan yang tanduknya panjang-panjang dan tajam seperti ini gengs ya takut nyundul mobil bolong dong nanti dan ini dia si kuda zebra cantik ya dan sangat unik loh gengs apalagi bisa melihat langsung dari dekat ada lama juga nih lagi bengong ngelatin apa nggak tahu tuh dan disini juga ada burung hantu elang ya Wow keren gengs dan yang asiknya disini juga ada hewan-hewan buas loh dan dilepas begitu aja nah itu kita bisa lihat jaguar atau macan tutul ya dan sempet bikin kaget juga ada singa di sebelah kita gengs pas tepat sebelah mobil wah memang kalau lagi di kandang hewan buas itu bikin deg-degan ada adrenalin seru ya asik juga sih sebenarnya gengs tapi sayangnya ini harimau kok masih pada bobo semua ya apa karena masih pagi nih gengs nih nah kita juga melewati kandang hewan yang dilindungi nih ya ini badak bercula dua nih gengs bukan badak bercula satu tapi mereka lagi seru lagi sarapan nih gengs kita aja belum sempet sarapan nih kita lihatin mereka sarapan aja deh dan di atas itu ada kambing gunung ya yang tanduknya tuh cakep banget gengs nah kira-kira kalau ban mobil kalian atau ban motor kalian kompes bandingan nih nambel bannya disini tuh udah ditungguin dan kali ini kita lihat buruang madu ya termasuk buruang yang terkecil dan dia lagi main air nih gengs lucu juga sih belum kita mengakhiri safari journey terakhir kita melewati kandang orang hutan nih gengs nih lucu tuh dia lagi main sendirian coba ada yang temenin nih nah ini ada stasiun kereta api gengs ya kita bisa keliling area naik ini dan ini ada baru nih wah keren banget nih ya ini belum dibuka kayaknya nih taman safari safari malam nih wah keren gengs ini tuh ke area bermain ya wahana-wahana permainan ini ada cafe nya buatnya mau ngopi ngopi tepat di depan parkiran mobil ya oke kita parkir dulu ya kita mau ke area baby zoo nih nah ini ada ada kubah burung juga nih di dalamnya ya nah nah ini dia kandang dari hari mukti lagi bobok tuh ya jadi tidur gengs hari mukti lagi jalan tuh itu ada yang lagi tidur di atas jangan jalan juga tuh gengs nah di area baby zoo ini sebenarnya kita bisa foto ria dengan anak-anak pendatang buas ya seperti anak harimau anak singa atau anak cinta tapi sayangnya semenjak pandemi tidak diperbolehkan nih gengs nih kita mau masuk ke area kangguru nih gengs ini kita mau masuk ke area ini ini kita masuk ke area ini monyet tupai nah ini kita masuk ke area kucing-kucingan ya bagusnya gengs seperti ini ya kandangnya dikacain semua gitu sampai ujung kita mau masuk ke kandang burung nih gengs kita mau masuk ke kandang burung nih gengs ini ada burung cantik ini ada burung cantik matanya biru keren dan ada air terjunnya gitu gengs ini banyak burungnya nih ini area yang buat foto foto sama burung nih gengs nah setelah keluar dari baby zoo di depannya ini ada kereta dan juga bisa naik kuda poni nih buat adik-adik kecil ya ini tiketnya 20 ribuan nih gengs mengelilingi area di depannya baby zoo nah kita maju lagi ke depan ini di sebelah kanan ini ada toko besar menjual oleh-oleh dan suvenir spesial untuk taman safari ya gengs dan kalau kita maju lagi ke depan nah inilah wahana-wahana permainan yang disukai oleh anak-anak dan adik-adik kecil nih tapi enggak juga sih ada permainannya untuk dewasa juga nih pokoknya seru deh gengs disini dan kalau kita mau beli tiket terusan yang dengan gelang kuning itu kita boleh main semua permainan disini cukup sekali tapi gengs ya untuk berikutnya bayar nah disini juga ada rumahan tuh gengs nih buat yang mau ngetes nyali boleh dong nyobain masuk ke dalam ya dan juga ada satu lagi nih untuk ngetes nyali dan adrenalin gengs di depan yaitu ini dia mining coaster gengs wah ini seru nih ya udah serasa di Duvan Jakarta tapi ini keretanya sih enggak bahaya sih nah pokoknya asik nih gengs nih nah kalau naik mining coaster masih kurang juga ini ada satu wahana lagi yang memacu adrenalin gengs nih cuman sayangnya pas saat itu lagi di maintenance ya jadi kita nggak bisa main deh nah cuma mau ngasih tau ya disini banyak show-show yang kita bisa nonton dan bagus-bagus jadi kita harus pilih waktunya nih jangan terkesima di satu tempat ya apalagi disini nih kelamaan bisa buang waktu gengs nah ini kita ke area restorenya ya nah ini buat yang mau nyarap ada nasi capcai nasi goreng ikan asin minorek seafood sapil dari tau nah gengs tempat disamping restoran tadi ini ada safari theater ya nah ini seru nih kita agak telat sedikit jadi masuknya lewat samping gengs tapi nggak akan apalah wah ternyata dalamnya luas banget ya ini seperti area sirkus gitu gengs asik dan bersih loh rapi juga deh nah disini kita akan menonton sekitar 4 atau 5 pertunjukan ya dengan beda-beda artisnya nih pokoknya asik deh selamat siang semuanya selamat siang semuanya nah ini panggung various animal ya tapi kita udah kelewatan nih karena tadi anak-anak main itu anak sama nonton theater nah ini disini pertunjukannya gengs oke ini kita next time ini disini ada waterparknya nih gengs ada tiketnya itu 25 ribu per orang ya gengs oke itu tadi kita dari bawah situ disitu masih ada tempat main lagi dan ada danau kecil nah ini ada seperti food court gitu gengs atau welcome di rimba food court ya ini rimba food court lumayan banyak pilihannya ya buat yang makan siang cocok ini kita naik rahu goes gitu gengs ada mengelilingi danau ada gajah ada kubanil sekian kita kelilingin danau sekarang kita mau nonton tiger nah gengs kita akan melihat show tiger ya dimana disini kita bisa melihat walaupun seganas-ganasnya atau sebuas-buasnya harimau tetep masih bisa nurut dan dilatih seperti ini gengs mantep ya dan dan perlu diingat ya harimau itu bisa dan jago memanjat pohon loh gengs hati-hati ini dan ini naik shuttle bus ini per orang kena 25 ribu gengs tapi bebas ya dari pagi sampai sore udah gak bayar-bayar lagi jadi sekali bayar aja nah gengs buat yang ngajak orang tua atau bawa anak-anak nih sebenernya cocok banget naik shuttle bus seperti ini ya karena kita bisa mengelilingi area taman safari ini gak usah capek-capek lagi nih karena dia akan terus berputar area dan kita bisa melihat-lihat nih mana yang kita mau naikin di luar mana yang kita mau mainin ya atau kita mau nonton shownya nih karena banyak acara show yang waktunya itu bentuk ya gengs jadi kita harus berpilih yang kita mau nonton yang mana nih gak bisa semuanya kita harus nonton jadi sebenernya ketaman safari ini sih gak cukup sehari ya mungkin bisa dua hari baru puas bisa main semuanya nih gengs nah sekarang kita turun dulu nih gengs dan kita mau menonton dolphin show ya atau lumba-lumbanya gengs nih wah di gunung tapi kita nontonnya lumba-lumba kayaknya seru nih gengs ya wah ternyata lokasinya area nya gede juga dan banyak juga peminatnya nih ya yang ingin menonton lumba-lumba show nih ini bukan ikannya gengs tapi dia itu lumba-lumba lihat ya tuh dia udah nungguin tuh nah lumba-lumba ini ternyata cerdas banget ya gengs ya mereka itu bisa dilatih beraksi seperti itu dan mereka itu terlihat sangat bersahabat sekali dengan pelatihnya atau manusia dan dia juga bisa berhitung loh gengs dan jawabannya itu dikepakkan siripnya ke air ya menandakan jumlah dari jawabannya wah cerdas banget dan juga bisa joget dong gengs tidak berasa ya udah keliling di taman safari ternyata udah hampir jam 4 sore nih gengs nih langsung aja kita ke shelter untuk menuju ke istana panda nih gengs ya karena jam 5 itu tutup disana nanti dan juga tempat wisata ini tutup jadi kita harus buru-buru ya tadinya pikir mau nonton acara koboy dulu koboy show tapi gak usah deh kita langsung ke istana panda aja perjalanan dari shelter bawah sampai ke shelter atas istana panda ini gak terlalu jauh sih gengs mungkin sekitar 5-7 menitan ya dan sampai atas ini langsung ada seperti apa ya terminal gitu dengan ada jajanan di sebelah kanannya dan sebelah kirinya ada spot foto yang langsung menghadap ke alam lepas ya gengs pegunungan dan perbukitan yang cakep banget deh kece pokoknya gengs tapi sayangnya disini berbayar ya oke kita langsung menuju ke gedung utamanya naik ke atas ya gengs ya nah begitu kita sampai ke atas dan masuk ini ornamen-ornamennya langsung bernuansakan Tiongkok ya gengs karena memang panda berasal dari RRC ya gengs ya dan disini ada tempat untuk spot foto dengan dua patung panda yang sangat lucu dan masuk ke dalam ini toko merchandise dan souvenir-souvenir yang bernuansa panda semua nih gengs ya dan juga bernuansa hewan-hewan yang ada di taman safari tentunya dong oke kita langsung keluar aja ya gengs ini kita masuk ke Chinese Garden istana panda Indonesia wah langit tiba-tiba mendung ya gengs ini gak terlalu rame dan inilah binatang yang menurut gue tuh paling lucu dan cute banget ya gengs ya red panda nih gengs nih lucu banget dan unik ya dia seperti musang seperti anjing juga tapi seperti kucing juga ya digabungin gitu dan bodinya itu badannya itu gempal-gempal gitu bikin gembas ya gengs lucu banget loh dan banyak orang yang ingin berfoto dengan dia dan bayar juga gengs iya 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 lagi tidur gengs sayang banget ya pandanya lagi tidur enak dinginan kali ya kita cari tanda yang satu lagi itu juga lagi tidur serang banget nih dia tidur terus pandanya ya kayaknya kayaknya kenyangannya gengs oke gengs sekarang kita mau masuk ke dalam festongnya ya yang di lantai 2 nya dan kapasitasnya lumayan gede juga dan kapasitasnya lumayan gede juga dapur nya gengs oke gengs inilah dia video liputan Taman Safari Indonesia yang ada di Cisarua di tahun 2022 atau yang terbaru nih gengs nya semoga informasinya berguna dan bermanfaat buat kalian yang pengen main-main kesini recommended banget ya karena disini komplit terimakasih banget yang udah nonton sampai habis dan see you next video bye 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 Terima kasih telah menonton